Dr. Richard Lee ditangkap polisi, sang istri kabarkan lewat video hingga menangis histeris, ada apa? Kabar mengejutkan datang dari dokter yang aktif di media sosial, Richard Lee. Sang istri, Renny Effendi mengabarkan bahwa suaminya ditangkap paksa oleh polisi. Richard Lee ditangkap di rumahnya, di Palembang. Hal itu ia bagikan melalui video singkat Instagram story miliknya, at Renny Effendi 24, pada Rabu, tanggal 11 Agustus tahun 2021. Dari video itu, terlihat Richard Lee berusaha melakukan perlawanan saat beberapa pria diduga polisi hendak membawanya. Melihat suaminya ditangkap, Renny juga berusaha meminta penjelasan dari petugas. Nanti dulu pak, suami saya ditangkap alasannya apa? Ucap Renny Effendi dengan terisak menangis. Alasannya apa pak? Kenapa bapak tidak jelasin? Sambungnya, saat penangkapan, Richard Lee sempat meminta izin ke toilet. Namun, upaya itu tak membuahkan hasil, ia langsung dibawa pergi ke polisian. Setelah peristiwa itu, Renny kemudian menuliskan curhatan soal penangkapan suaminya. Ia tak mengerti apa salah Richard Lee sehingga harus ditangkap. Suami saya ditangkap paksa oleh polisi, emang hukum begini ya asal main tangkap aja. Suami saya kok diperlukan seperti kriminal dan teroris. Padahal suami saya bukan kriminal bukan teroris emang bisa ya main tangkap paksa. Please aku mau tanya bener gak hukum itu begitu, tulisnya. Sebelum lama memberikan uang hibah sebesar 2 triliun rupiah, keluarga mendiang pengusaha Akhidi Tio ditangkap polisi. Polda Sumatera Selatan menangkap salah satu anak Akhidi yaitu Heri Yanti. Diduga dana hibah dengan jumlah luar biasa tersebut bodong. Heri Yanti, anak bungsu Akhidi Tio dijemput langsung dirintelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Ratno Kuncoro ke Mapolda Sumsel Senin, tanggal 2 Agustus 2021. Info terbaru Heri Yanti ditetapkan tersangka kasus uang hibah 2 triliun rupiah yang tidak benar. Heri Yanti tiba di Mapolda Sumsel pukul 12.59 waktu Indonesia Barat dan langsung digiring masuk ke ruang dirdit krimum Polda Sumsel dengan pengawalan sejumlah petugas. Menggunakan batik biru dengan celana panjang hitam, Heri Yanti berusaha menghindari awak media dengan terus berjalan cepat seraya menutupi wajahnya menggunakan tangan. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Sementara itu dirdit reskrimum Polda Sumsel, Hisar Sialagan saat dikonfirmasi enggan memberikan komentar terkait penjemputan Heri Yanti. Terima kasih telah menonton!